Intro Pasca diterjang angin puting beliung sejumlah rumah warga di kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak berat. Kamis pagi warga mulai membersihkan rumah mereka dari puing-puing material yang terbawa puting beliung. Warga di kompleks Gria Permata Raya RT2 RW14 Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung Berjibaku bersama-sama membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari puing-puing material yang terbawa puting beliung. Data awal hingga Rabu malam, 379 rumah rusak akibat diterjang puting beliung. Warga berharap kondisi rumah mereka dapat kembali ditempati. BPBD dan TNI juga akan membangun posko pengungsian untuk warga terdampak di Desa Nanjung Mekar. Di sini? Iya. Ibu ada di sini? Lari dari rumah ke sini, Neng. Sore hari itu ya, Bu? Iya, setengah lima. Kalau ibu rumahnya rusak? Rusak, parah. Rusaknya apa aja, Bu? Itu yang lotek, Neng, yang di dalam. Bo bocor di kamar, di tengah rumah. Setelah ini rencananya gimana, Bu, untuk malam ini? Mau tinggal di rumah atau mau di pengungsian? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini rata-rata atap, pendataan dari kami, wilayah kewilayahan, rata-rata. Ini persenasi pendataan awal ya, masih kurang lebih sekitar 379 rumah. Kemudian ada madrasah, dua bangunan. Kemudian bangunan pabrik, ada lima bangunan, ada pertukuhan enam toko. Ini masih pendataan awal. Kami dari Korem maupun Kodim akan melaksanakan pendataan untuk saat ini. Ini yang kita lakukan, kita melaksanakan peninjauan. Nanti kalau kita lihat, kemudian kita akan membantu masyarakat. Terutama kita akan mengerahkan anggota untuk melaksanakan bantuan masyarakat. Pasca terjangan puting beliung Rabu Sore, sejumlah puing bangunan pabrik berserakan. Namun material bangunan pabrik yang berbahan seng berukuran besar masih tersisa di atas pohon dan trotoar. Saat ini, petugas PLN fokus memperbaiki jaringan listrik di wilayah yang terdampak. Para petugas dikerahkan untuk memperbaiki kabel listrik agar listrik di kawasan industri serta pemukiman dapat kembali normal.